atas atas apa ini apa ini ya ya api minta jajan guluu yeay guluuu 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 nah guluuu enak ya nek? aku beli naon tiktok aku beli tiktok cnbibutu tiktok naon atau aku tadi cahaya ya mau sebaruh hija dia biak enak enak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu semuanya selamat pagi ibu sebenarnya bukan uang mamah jajan uang nek aja sama aki cuman mamah jajan mah bantu membelikan saja nah kalo ibu ibu tanya pastikan tanya namanya juga mamah jajan sudah mempublikasikan kehidupan dan dimana mamah jajan itu keluarga biasa biasa saja bahkan keluarga petani jadi kalo ada sedikit pembelian pembelian pasti ibu ibu bertanya-tanya itulah mamah jajan gak apa-apa yang penting kita itu sesuatu yang halal saja ya bun jadi kan aki sama nek itu kan punya tanah yang di belakang masjid itu dulu mamah jajan pernah membuat videonya mau dijual dan alhamdulillah sudah laku ya itu dibelinya sama cucunya bapak jijik yaitu mang dagus ya yang istrinya ke saudi yang punya anak 2 yang dulunya tinggal di sawung sana alhamdulillah ya udah kebeli tanah yang di sana karena istrinya kan kerja di saudi tapi cicil jadi setiap istrinya ngirim bayarkan ke aki kadang 2 juta 1 juta gimana ngirimnya saja nah alhamdulillah kali ini itu tadi itu bayar 1 juta dan aki itu kan tipinya kebentar gelap ya kebentar gelap gitu ya waktu ada gelap gede rusak semuanya tipinya dan mau tipi yaudahlah dibelikan saja nah oke mau tahu bagaimana perjalanannya ke sana oke lanjut lanjut ya bun aku tuh yang membeli tv nya itu arah ke ci ujung karena memang di ci ujung juga ada toko alat-alat elektronik kayak gitu ya jadi mama jad kali ini belinya bukan di langganan mama jad ya tapi ada toko satu lagi yang dekat dari rumah nah ini itu desa jaya giri ya sedang banyak orang karena hari ini itu adalah pembagian uang BLT atau uang PKH atau uang apalah yang kebagian mah kita mah enggak ya tapi disyukurin aja nah ini udah nyampe ke tokonya tapi ini di sini itu tidak ada katanya yang tipi elektronik mah di belakang kalau ini mah khusus kayak korsi kayak gitu-gitu lah ya disini mah tapi ada juga si elektronik yang lain ya udahlah lanjut mama jad itu ke belakang dan inilah toko yang mau dipilih barang-barangnya nah ini itu adalah untuk jualan es ya itu mama jad tadi ngeliat yang kayak gitu mau banget ya bun nah si babajan ngantri ngambil PKH apa hahaha nah aku tadi lagi pilih-pilih tv nya disini ternyata cuman ada dua merek yaitu politron sama apa sih namanya tadi itu enggak tahu apa ya dan harganya itu memang mehong-mehong ya sesuai berapa in tv nya nah yang 32 in itu harganya kalau di toko sini itu 2 juta 200 tapi kalau yang 24 in tadi itu 1 juta 300 nah ini yang dipegang sama si babajan itu sekitar 800 ribu ya ada ya tipi murah nih ini tuh disini itu tokonya serba ada tapi memang tidak dipajang mungkin ya dikumpulkan begitu saja nah ini itu tipi yang murah ya sekitar 800 ribu sih tadi itu ditanyain tapi enggak tanya lebih dalam karena memang ya kita harus membeli yang ada merek dikit gitu ya bun lalu kita itu ada perdebatan sedikit karena memang dari rumah nah itu cuman ngasih uangnya 1 juta 400 dan cukup lah untuk yang 24 in gitu tapi setelah dipikir-pikir terlalu kecil gitu ya tanggung jadi sama kita ditukarkan lagi dan kita ambil aja yang 32 in ini ya yang harganya 2 juta 200 gitu ya bun sebenarnya enggak apa-apa juga namanya juga untuk orang tua lagi pula uang orang tua ya kita berapa pun itu kita mah membantu ketika ngacereng lumpat nah nek dari PKH nek lanjut udah nyampe rumah dan tadinya itu mau nunggu tukang masang TV saja biar bisa merogram tapi ternyata ada mengadul katanya ya sudah lah dipasangkan saja nah itu TV itu udah rusak ya TV yang itu mah udah enggak bisa dinyalain enggak tahu apa ya udahlah begini dan ini tuh merek politron kayak gitu tadinya sih mau dipasangnya itu di tembok kayak gitu cuman tidak ada bautnya biasanya kan ada baut di dalam dan besinya kayak gitu nah kalau yang merek politron mah enggak ada bener enggak sih bun tuh dilihat sama mengadul itu di belakangnya itu harus pakai baut gitu dan harus beli kita nah tapi daripada bulak balik katanya udah habis enggak cukup dananya ya sudah lah simpan saja di rak TV yang warna merah ati itu sebenarnya sih ene tadi itu agak tidak setuju gitu ya dikarenakan kan ene ngasih uangnya 1.400.000 tapi sama mamajad itu ditalangin dulu berapa ya tadi itu 700 gitu ya kalau enggak salah atau 800 gitu soalnya kan kalau terlalu kecil itu kayak gimana gitu mending sekalian kan harganya beda sedikit kayak gitu ya bun enggak apa-apa insya Allah nanti ada rizki lagi dan ya nanti kalau Mang Dagus bayar lagi baru dibayar ke mamajad gitu ya sudah lah ya bun ini udah kita mau masang dulu dibuang langsung itu tipi yang tidak bisa merogram yang ada yang ada nah gitu tidak yang ada ini ini ditancapkan kadinya Oh iya kita membawa tetap naon ayo Wah aki ngejual eme aki Ternyata tidak cukup Jatuh Jatuh Tuh abang Abang ikat Amun diragaji Namun diragaji Bagaimana患agenya adalah program? ou biasanya kita peguh r2 virus saya adaah investigasi saya bisa menghasilkan saya bisa jaga penetrant mejores airnya sudahnya aplikasi sudah selesai jadinya di belakang pintu saja tempat tv nya iya sudah ya siang-siang pun habis kerja belum selesai sudah lagi nonton dan Nek lagi membersih-bersih ya Nek sekarang enak alhamdulillah aku ini mau rekomen ke ibu-ibu mau ngasih tau ataupun mau gimana ya lihatlah ibu-ibu mama jad itu orangnya kan jarang banget mementingkan kecantikan yang aku pentingkan yang penting jajan anak dan kebutuhan yang memang dibutuhkan tapi muka aku nih menggunakan aku muka lagi-lagi nih tau gak muka aku glowing-glowing simple kayak gitu ini padahal gak pake apa-apa ini aku habis sholat sebelum sholat kalau habis mandi aku menggunakan krim apa namanya body lotion ini ya aku waktu itu kan pernah bikin video juga ini sebenarnya khususannya itu untuk seluruh badan dan digunakannya itu pagi dan sore pokok namanya setelah mandi kayak gitu ya tapi aku orangnya gimana gitu ya suka nyeleneh namanya juga mama yang sedang sibuk dan memang yang mama orokan aku pake kemana muka loh bun muka aku kan hitam nih glowing-glowing bagus kalau ibu-ibu cek di shopee ya ini ya cek di shopee nya klik aja ibu-ibu ya body lotion grease knit gitu ya klik aja harga ada di sana ya beneran bagus buat muka saja ya mama gak ada efek sampingnya tidak ada terasa bencet-bencet gatal tidak ada ini sebenarnya sih untuk tangan kaki dan badan tapi buat muka juga bagus ya rekomen